Tugas kelompok 2, Wira Usaha Produk Kerajinan untuk Pasar Lokal Wayang Kulit Wayang kulit adalah seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Jawa Tengah dan Jawa Timur Wayang berasal dari kata Mahyang yang artinya menuju kepada roh spiritual, Dewa atau Tuhan Yang Maha Esa Ulos atau sering juga disebutkan kain ulos adalah salah satu pusana khas Indonesia Ulos secara bermurun dikembangkan oleh masyarakat Batak, Sumatera Utara Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain secara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang Yaitu menggunakan alat tenan bukan mesin Kerajinan bambu Kerajinan bambu ialah bahan dasarnya yaitu bambu Dan daerah yang mengembangkan kerajinan bambu salah satunya sukabumi Bambu yang digunakan biasanya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua Sehingga mudah untuk dianyam Menganyam artinya menghubungkan bilah bambu Kerajinan botol bekas Kerajinan botol bekas menjadi dikembangkan oleh masyarakat Karena bahannya mudah didapatkan Contoh kerajinan dari botol bekas adalah pas bunga, mobil-mobilan, tempat pensil, dan sebagainya Kerajinan kulit kerang merupakan salah satu industri rumah desa Tanjung Pura Kecamatan, Seselan, Kabupaten, Bangka Tengah Hasil kerajinan seperti tempat isu, tirai, lampu hias, dan lain sebagainya Gerabah adalah seni pembuatan gerabah sampai saat ini Masih terus berkembang di beberapa daerah di negara Indonesia Hampir setiap pulau terdapat pembuatan gerabah seperti Keleret, Setiwangun, Kasongan, Bandar Negara, dan Kapal Terima kasih telah menonton!